Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat malam sahabat Alam Roso dimanapun anda berada Kali ini kami bersama tim sahabat Alam Roso Sedang berada di Jurang Soso Yaitu tepatnya di Doko Ngudi Desa Tawang Argo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Fakta yang terjadi disini Yaitu atau di tempat ini Yaitu sering terjadinya kecelakaan Nah apa yang menjadi penyebab Sering terjadinya kecelakaan disini Apakah ada unsur Makhluk goib yang ada disini Ataukah Murni dari Kelalean manusia sendiri Ataukah memang Ketajaman jalan disini Itu memang curam Ikuti pengungkapan kami Malam ini Ini kita akan melakukan mediumisasi Sahabat Alam Roso Manggopade silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan siapa ini Yang datang ini Nogopati Nogopati Sahabat Alam Roso Ini yang datang Sosok Nogopati Anda yang berada di mana Di bawah Jembatan ini Oh di sana itu Baratnya Selatan Bicara Bicara yang keras Nogopati ini Sahabat Alam Roso Yang berada di Selatannya Jalan ini Atau jembatan ini Sahabat Alam Roso Jadi Gini Saya memanggilnya gimana Saya harap nih Gini Mbak Nogopati ya Jadi saya ini Dari Ingin tahu Jadi Di sini itu Dulu itu Tempatnya apa Di sini dulu tempat apa Sungai Yang gak keras dikit ya Oh ini sungai Biar keras Biar keras Sebentar ya Sebentar Sebentar Yang satunya ya pas Yang satu Assalamualaikum Dengan siapa ini Siapa nama anda Yang keras Yang keras Maaf Kurang dengar Siapa Siapa namanya Yang keras Permisi Saya buka Dan siapa ini Yang datang Namanya Untung Untung Surajaya Untung Surajaya Sahabat Alam Roso Ini Yang datang ini Sosok Untung Surajaya Beliau Adalah yang Bawareksa Di tempat ini Gini Gini Saya mau Saya mau Tahu Jadi mau Ada apa Dulu ini tempat apa Sebetulnya Ini Gimana curah Cura Sungai Terus 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 gini Mbak Surajaya Untung Surajaya Untung Ya Mbak Untung Gini Mbak Untung Surajaya Kan menurut Fakta Masyarakat Disini Katanya disini Sering terjadi Kecelakaan Mbak Itu kenapa Mbak Karena Ini Bangkone Karena Apa Bangkone Tempatnya Yang Kerasa Sedikit Mbak Biar Tahu Biar Biar Masyarakat Tahu Apakah Maaf Mbak Apakah Ada Campur tangan Dengan Bangsa Bangsa Anda Atau Teman-teman Anda Jangan Oh Tidak Ya Oh Tidak Jadi Gini Sahabat Lameroso Penuturan Beliau Jadi Tidak Ada Katanya Tidak Ada Sangkut Pautnya Dengan Beliau Yang Terjadi Kecelakaan Disini Katanya Terus Gimana Mbak Terus Mohon Dicitikan Kenapa Itu Mbak Karena Apa Mbak Ini Tidak Nanti 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 Tidak Pangeran Oke Kenapa Mbak Siapa yang datang Mbak ini sahabat lamroso ini sosok naga ini naga putih ini Hai Nogopati yang namanya Nogopati anda sosok naga ya Hai naga putih iya naga putih Hai ada apa-apa bisa nomba kenapa mbak Hai kok anda melihat ke gimana ini sahabat lamroso ini semua makhluk yang disini ini ini banyak yang datang ini ini semuanya ini datang ini Hai ini kan namanya jurang sosok ya jurang sosok itu diambil dari kata apa itu susuan susuan sarang gitu ya Oh gitu jadi ini pakai wit ini susuannya manu-manu Oh gitu kan dikali kolahnya wong anu jembatan iya 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 jadi gini sahabat lamroso ya menurut penuturan beliau katanya jurang sosok ini ternyata dulu diambil kata dari bahasa Jawa itu sosok kalau bahasa Indonesia itu sarang sarang burung kalau bahasa Jawanya itu sosok kalau orang dulu ya katanya disini itu kan sungai-sungai ini kan kayak jurang sungai jadi disini tuh banyak sarang-sarangnya burung katanya beliau katanya ini tempat anda dimana ini disini anda nggak sampai melintasi jalan apa enggak melintasi kadang Oh melintasi dari wariwi kalau bisa jangan sampai melintasi di jalan ekor anda ya Iya Mbak tapi saat ini kuyolus yang mabrak ngonong-ngonan tapi kak semuanya tapi ya tiba-tiba gitu tapi yuk orang mergukulungan kongin lagi soalnya kongkini lepedaan-pedaan muntur-muntur-muntur-muntur-muntur-muntur-muntur-muntur-muntur-muntur-muntur-muntur-muntur-muntur-muntur Kampung apa Mbak? Kampung apa Mbak di situ Mbak? Kampung apa di situ itu? Kampung yang ada-ada ini Kampung Mas ini Mbak? Oh itu kampung? Kampung Goeb ada ini Mbak? Iya ini kampung nih Jadi disini sahabat Om Rosho ini yang anda lihat ini ya ini adalah kampung Goeb ini sebenarnya menurut penuntutan beliau ini adalah kampungnya beliau ini penguasa disini siapa ini? Oh anda? Oh dia Mbak? Dia penguasa disini? Kalau Mbak? Kalau Mbak Pati ini? Apa Mbak? Mbak untung ini? Kampung Kampung Oh dulu kampung mau sini dulu Ini jembatan ini dibuat tahun berapa ini? Jembatan itu loh Mbak? Saya usah menghadapi tahun berapa ini? Tahun berapa? Saya usah menghadapi tahun berapa ini? Oh sekitar tahun itu? Mbak ini kondikinnya kali Iya Mbak sedikit Mbak, kena sedikit? Mbak ini kondikinnya kali Iya Jembatan itu berapa? Dikit itu berapa? Dikit itu ada susu Iya Sarang itu ya? Iya Mbak itu sekarang itu curah susu Jadi ini susu untuk ini Curah susu itu tadi ya? Jadi apa? Jurang susu orang-orang masyarakat itu namanya kalau mengatakan jurang gitu curah itu ya berarti ya jadi gini sahabat loam rosa menurut penutulan brio siapa ini? Nogopati ini katanya jembatan ini dulu itu dibangun sekitar tahun seribu berapa mba? seribu seharatusan sekira-kira tahun seribu sembilan ratusan katanya sabar loam rosa jadi yang kecelaka-celaka oh dulu itu jembatannya bambu ya? bambu ini mba yang satu biar cerita dulu mes silahkan pak sini pak silahkan pak cerita pak loh anda itu beda tak sama sama mba Nogopati ini? anda yang di utaranya jalan ini terus mba Nogopati ini di selatannya jalan rumah anda disini oh iya tapi berarti apa anda kenal sama anu? tetangga sama anu? kenal gitu ya? gini loh mba sebetulnya kan mau tanya apakah benar fakta kata masyarakat itu kan disini kan gini sering terjadi kecelakaan terus apa? itu apa penyebabnya itu apa? apa kekelalean apa dari sangkut pautnya dari makhluk bahasa anda ataukah dari apa namanya? kelalean dari manusianya sendiri? iya lalai dari manusianya sendiri? iya ajok seneng nyala enggak mba jadi gini kita kan ingin tahu sebetulnya bukan bukan menyalakan kami ingin mengetahui kata fakta-fakta masyarakat itu loh kan banyak gitu loh jadi kita kan ingin tahu biar semuanya warga tahu kalau tentang kebenaran anda dan anda tidak ada sangkut pautnya dengan kecelakaan ini biar tahu semuanya gitu loh mba iya tidak penting ya wajok lalai itu iya betul-betul itu wajok lalai ini yang tidak terkena iya lalu wistah iya iya apa mba oh iya nanti ya habis syuting ya nanti nanti bentar mba ya mba ya mba pastinya gimana mba pastinya mba wajoknya lalu rosokku enggak mba kecelakaannya mba 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 iya iya jadi gini sahabat alam rosok ya penuturan beliau begini sebetulnya kecelakaan yang ada disini tuh sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan beliau-beliau yang ada disini ya itu murni kelalean dari manusia sendiri kadang itu tadi penuturannya beliau jadi kita itu kalau berpergian kita punya keyakinan ya jadi itu jadi ya itu berdoa lah gitu terus kalau kita mau keluar jangan ada tujuan yang aneh-aneh gitu loh ibaratnya gitu sahabat alam rosok anda pulang dulu mba ya ya nanti nanti yang saya janjikan tadi ya pw biar masuk kesini pwnya ya ini kampung anda besar sekali ya mba ya jadi ini jadi saya ingin tahu itu apa tadi biar masyarakat itu tahu gitu loh mba ya ya fakta itu benar adanya apa gimana jadi ini tadi yang ingin saya tahu biar masyarakat itu semuanya tahu biar masuk dulu masyarakat ya iya bentar mba ya iya 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 assalamualaikum iya om shastiastu iya selamat malam santai 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 yang keras yang keras dengan siapa ini iya iya punya nama iya siapa nama anda ulandari ulandari anda yang bertinggal dimana tempat dimana di bawah jembatan yang sebelah utara ini anda kenal dengan mba untung surapati ini eh mba siapa untung surajaya kalau anda itu beda tak yang keras mba cerita yang keras ya jadi gini saya kesini tadi kan ingin tahu fakta masyarakat itu loh kata masyarakat katanya disini ada sering terjadi kecelakaan itu loh itu gimana ya sebetulnya gimana kalau menurut yang anda ketahui sendiri jangan berbohong tapi ya diceritakan yang sejujurnya ya biar masyarakat tahu ya keselakaan begini iya kumang yuk nomor siji iya boleh buantar 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 apa kesini ya iya nggak kuat nih oh nggak iya nggak apa-apa nomor siji boleh buantar 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 iya tambah ini kan jalannya kan apa tanjakan mba lah nomor luruh iya iya yang dia ajar uang iya iya pengangguk mudun pengangguk mana kan gekek oh gitu malah aku semua ini kearutan cuma kata ada yang ada yang sudah ada trek kekuat munggah pedut iya aku hanya mati nih gini karena treknya enggak kuat gitu lah enggak kuat naik gitu tapi bukan karena karena unsur lain kan ya ya kenapa unsur lain ya Oh, ya, ada yang ada yang mengganggu Tapi orang ganggu Soalnya apa lah, ditabrak Oh, ketabrak gitu Ya, aku mau nganggap, kan kita coba ditabrak Gaya, iya Itu, aku mau nganggap, saya ngatih anggap Dipel di siara popok, soalnya Buat menghormati Oh, gitu, iya Ini nomor papat, aku ingin, aku mau Gimana, Pak? Terus, kita semua, terus, kita semua Waka tuntunan di agama-agama Kita nuntunan, sih Itu, dengan pener Ya, apa, cara ini di Dewi Keyakinannya di Dewi Iya Ya, gitu, ya, Pak Gitu, ya, Pak Ini, di sini, ya, aku mau ngelit, mah Gak, ini, aku ada, aku mau nambah Masalahnya Iya, 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 Pak Segala satu tempat, mungkin, ya, kan kita kan hidup kan berdampingan segala suatunya ya Pak ya jadi kadang orang ada yang tahu, ada yang enggak gitu ya Ake wong keminter bareng, ya Ake Maksudnya banyak orang keminter itu gimana sih Pak? Taruh, aku gak kuruh yono Oh gitu Iya, iya Pak iya Ampaku gak enak ya Gak apa-apa, gak apa-apa Terus, saya tanya lagi Pak Ya, Mbak Wulan Sudah berapa banyak Mbak yang kecelakaan disini atau korban yang disini? Ake, tau ya Dari dulu itu, berapa banyak ya? Sake, karena aku mah gara-gara nomor siji Iya, iya Kalau ini kan jeruk Iya, curam itu Terus yang menggok, kan kak ketok, tempuhnya kak ketok Iya, iya, iya Kok emang tempuhnya ketok? Masa jeruk kan harus ketok Mungkin itu ya, dari manusianya sendiri harus berhati-hati mungkin ya Tapi kan, buwantar-banter ini gitu loh Oh iya Buwantar Kan takutnya kalau gak banter Gak, apa Kencang itu takutnya gak kuat, Mbak Ini yang lebih baik, ini yang paling mengecewakan Oh gitu Oh gitu Lihat tentang kak itu, aku mah ya, ada yang ada di seluruh Tapi kan, aku mah, kalau ketabrak atau yang pung Iya, tapi anda gak pernah mengganggu Mbak? Gak, ini sih canggul, gitu Tentang kak itu, kalau ketabrak baru itu, aku nganul Oh gitu ya, ya Lihat, ada yang juga enggak pas lewat gitu ya enggak tahu ya ini sahabat dalam rosok ini biasanya lampu disitu disebelah-sebelah jalan ini itu kedap-kedip ini karena karena ada energi ini kan energi semua yang makhluk ini pada datang ini jadi ada benturan energi ini yang mati ini banyak biasanya ini dua tiga sampai di ujung itu nyala semua ya tolong mbah lanjutkan lanjutkan iya 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 kan diceluk iya 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 kepengintah kok rokok oponisa benerin ini itu mah iya sebetulnya itu saya juga ingin tahu kebenarannya di sini tuh gimana gitu loh ya bapak ya dikona kemang nah yo nomasi ji itu memang Pak pancet dikomang iya wakil dikini sih mati doat iya 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 kemang boleh bantar-bantarnya ini dikasing poxing ilingsi cincit paling sitasiya trekking nah Neko trek itu ya mundur sudah berapa bulan Pak yang trek itu oh itu ya iya jadi gini sahabatlah merasa ya jadi segala sesuatu itu kita itu hidup berdampingan sebelum kita ada beliau-beliau lebih dulu ada ya itu tadi jadi kita itu intinya mungkin di sini jalan ini kan curam tanjakan terus kan langsung belok mungkin ini enggak tahu jadikan kalau kita enggak berkendara dengan kencang kalau di sini mungkin enggak kuat takutnya gitu mungkin Hai ada yang sampai jatuh ke jurang Bang Hai nanda Hai uang sepeda dan bian tadi monosin sampai roto kenapa karena apa itu bah ibu kan kuantar ngir-ngir-ngir dol iya papakan garumontor ke lor saling nyalip gitu ngak papakan kok papakan dia ambil nyalip terus papakan garumnya trek akhirnya dibuang ya mencelat ke curang ya orang dibuang mencelat ketabrak mencelat oh mencelat iya iya yang ada ditulisnya hati-hati itu agak kesana sedikit ya ngulon Oh di pohon itu tulisan kuning ngulon Oh gitu gitu ya iya 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 Hai jadi seperti ini sabar ya loh ini anda lihat sendiri ya jalannya kan seperti ini jadi mungkin mungkin itu harus kita itu mungkin kita sendiri harus hati-hati sebetulnya beliau-beliau ini enggak pernah Hai atau kayak ada campur tangan atau mengganggu itu enggak ada sebetulnya harus berhati-hati sendiri kayak gini loh Sebenarnya enggak boleh kayak gini ini tadi ini ya anda lihat sendiri jadi seharus kita yang harus hati-hati sendiri itu intinya soalnya jalan di sini tuh curam panjakan tajam belok juga kan sulit gitu kalau berkendara pesan anda Mbak pesan anda untuk masyarakat Mbak Hai biar masyarakat tahu semuanya pesan anda gimana Bapak leh tentang koib-koib iya 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 menghormati moib mungkin joib untuk Mbak Boko iya itu seалria beberapa kata lalu ruham secara thuscar ini terlalu biar diiskitkan kita taruh coba ini mau liwat ngegung Oke tidak ada sebec yang kuat lah terus jadi secara bujikan klakson gitu ya nggak apa-apa ya? nggak apa-apa ya, aku kodokaruk dutunuh yang liwat oh gitu iya terus maring unuh nanti-nanti ya sudah kemang lu berdoa berdoa iya, untuk umong terus maring unuh terus maring unuh terus maring unuh lelah ini juga terlalu buat terlalu lopet ini oh iya tapi udah dimati iya 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 mbak iya mbak kayak gini iya iya mbak iya iya mbak wakeng di sini semangun kini wakeng maka arwah-arwah ini wakeng lagi nark iya arwah-arwah itu yang kecelakaan mbak jadi gini sahabat lamuroso intinya pesannya dari mbah sahabat tadi? mbah ulandahari tadi seperti itu ya jadi segala sesuatu kita itu ya itu tadi harus apa ya ingatlah segala sesuatunya harus hati-hati dalam hati-hati sendiri tapi dalam perjalanan itu gimana yang semestinya gitu aja soalnya dalani kemang yungung tak ngupis dukur menggok kan gak ketok iya iya berarti itu ya ini kampung saman kampung anda sampai mana wak? kampung imangan di kono lebih dari kono apa di bambu-bambu itu sawah-sawah itu? bambu sawah-sawah itu ya aku nih sorry jembatan ya mbah terima kasih mbah ya terima kasih mbah ya semoga anda bersama teman-teman anda semua makhluk disini sejahtera dan bagi arwah yang disini semoga angsal ampunan dari sang sang widi atau dari sang pencipta mbah ya semua makhluk disini semua arwah-arwah disini semoga sejahtera dan semua makhluk yang ada disini termasuk makhluk-makhluk seperti anda sejahtera selalu mbah kita itu bergampingan sama sama saling berhormati mbah makasih mbah informasinya ya terima kasih banyak informasinya mbah ya makasih mbah ya terima kasih mbah enggak mikir kayak gini aneh-aneh oh enggak pernah enggak tidak biar masak tahu aja ulang sendiri ya pak masuk ya mbah terima kasih monggo rampes alhamdulillahirrohbalalamin karena atas izin Allah subhanahu wa ta'ala penulisan kami malam hari ini berjalan lancar dan intinya itu tadi seperti pesan dari beliau-beliau yaitu kalau lewat sini beliau tidak ingin dihormati sebetulnya jadi segala satu hidup kita dengan makhluk yang lain itu berdampingan sebetulnya intinya intinya beliau tidak ingin dihormati dia itu tadi ya kalau kita berpergian itu jangan lupa itu tadi ya jadi hati-hati yang waspada jangan sembrono katanya tadi terus berdoa minta kepada sang kuasa atau sang pencipta biar kita ini selamat sampai tujuan gitu dan menurut-menurutan beliau tadi juga di tempat ini atau kecelakaan di tempat-tempat ini juga gak ada apa namanya sangkut pautnya dengan beliau sebetulnya itu murni dari kelalean-kelalean manusianya sendiri intinya gitu jadi kita sebagai manusia biasa tidak tahu arti dari kebenaran jati yang tahu arti dari kebenaran jati hanyalah alam dan sang pencipta ikuti terus penurusan kami jangan lupa subscribe like and comment assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat malam selamat menikmati